Sekakmat netizen kepo, Gibran ungkap berapa sumbangan yang diterima Jokowi saat mantu. Gibran Raka Buming Raka memberi pernyataan tegas soal sumbangan nikah di acara pernikahan anggota keluarga Jokowi. Wali kota Solo ini menegaskan bahwa tidak pernah ada sumbangan setiap Jokowi mantu. Jawaban tegas ini kembali dinyatakan Gibran untuk menjawab tudingan salah seorang padganet yang kepo dengan jumlah sumbangan di pernikahan anak Jokowi. Seperti diketahui, Jokowi akan kembali menggelar acara pernikahan untuk anak bungsunya, Kaisang Pangharep, dengan wanita asal Jogja, Erina Gudono. Ini adalah ketiga kalinya Jokowi mantu di saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini pula yang memancing rasa penasaran seorang netizen terhadap jumlah uang yang diterima mantan wali kota Solo tersebut. Menjabat dua periode, Presiden Jokowi mantu tiga kali. Kira-kira total sumbangannya didapat berapa? CC, Kaisang, Gibran. Cuit seorang warganet Twitter dengan akun Abdullah. Tak perlu waktu lama buat Gibran menanggapi komentar itu. Wali kota yang memang tengah aktif menjawabi keluhan warga di sosial media ini langsung menjawabnya dengan secara ringkas. Tidak pernah ada sumbangan, jawab Gibran dikutip dari suara.com, Senin 5 Desember. Ditemui di lain tempat, Gibran Raka Buming menegaskan acara pernikahan adiknya tidak menerima sumbangan. Hal itu sudah dilakukan sejak dirinya menikah dengan selfie Ananda. Dia menjelaskan acara pernikahan Kaisang dan Erina tidak menerima sumbangan karena status hang ayah yang di Presiden Jokowi merupakan kepala negara. Selain itu, keluarganya juga tidak ingin merepotkan para tamu. Kita didatangi tamu undangan pisar rawo saja sudah senang, ucapnya. Persiapan pernikahan Kaisang Pangarap dengan Erina Gudono sudah siap 99% dan tinggal menunggu hari pelaksanaan acara. Keduanya akan menikah pada 10 Desember 2022. Prosesi akad nikah akan digelar di Pendopo Agung Roya Lambarukmo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!